Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derya Carisanti dari Badan Libang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation Sahabat inovasi, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi yang cukup pada anak untuk mengatasi masalah stunting maka dilakukan suatu terobosan inovasi di Puskesmas 23 Ilir, Palembang yaitu canting beras Baik, apa itu canting beras? Mari kita sahabat tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas 23 Ilir, Palembang Ibu Dr. Tria Ayu Pratiwi Selamat datang, dokter Terima kasih, Ibu Ica Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Baik, ini judul inovasinya canting beras Iya Mengapa timbul inovasi itu bisa diceritakan sedikit, dokter? Oh, baiklah Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ica dan Badang Litbang Sudah mengundang saya di sini dalam acara One Day One Innovation Dalam inovasi kami ini, awal mulanya itu di tahun 2019 Di mana Palembang lagi gencar-gencarnya membahas tentang stunting Nah, stunting tersebut ini kan Puskesmas merupakan ujung tomba pembangunan kesehatan Sehingga kami sebagai layanan primer di tingkat pertama Membuat terobosan inovasi yaitu canting beras Yang di mana singkatannya itu care stunting bersama awasi stunting Jadi, stunting ini kami membuat kegiatan yaitu yang pertama kegiatannya Memantau tinggi badan, berat badan, balita di posyandu Setelah itu di posyandu juga kita lakukan sosialisasi mengenai stunting tersebut Kepada ibu hamil, kepada anak-anak sekolah, dan dewasa, remaja baik di Puskesmas maupun di posyandu Yang lebih dominannya itu, yang terobosan kami ini adalah kunjungan ke rumah Biasanya itu kami kunjungannya setiap satu bulan sekali Biasanya itu pada ibu, dulunya pada tahun 2019 itu awal mulanya hanya kepada balita Nah, setelah itu karena stunting ini bukan hanya pada saat anak usia dua tahun Tapi pada masa-masa kehamilan, yaitu seribu hari pertama kehamilan Itu yang dibutuhkan asupan pada nutrisi gizi pada anak-anak Sehingga kami melibatkan juga pada ibu hamil Maka dari itu kunjungan rumah ini hanya, bukan hanya pada balita saja, tapi ibu hamil Seperti itu? Ya, kegiatannya pada inovasi Bagus sekali ibu ya Iya, ini tim yang terlibat siapa saja? Kalau tim yang terlibat, pastinya itu yang pertama ada dokter, ada petugas gizi yang pastinya Dan harus ada bidan, karena kami juga melibatkan ibu hamil Biasanya kan ibu hamil itu diperiksa oleh bidan terlebih dahulu Setelah di stressing, pasiennya hamil, kalau misalnya sudah dilakukan pemesahan laboratorium, pemesahan fisik Maka akan dipanggil petugas gizinya untuk dilakukan edukasi mengenai gizi pada saat kehamilan Terus ada juga promkes, promkes itu kegiatannya itu memberikan penyuluhan stunting pada saat di posyadu maupun di puskesmas tersebut Mungkin itu saja bagian-bagian yang ikut berperan dalam inovasi ini Jadi semuanya terjun langsung Baik dokter, bagaimana dampak yang timbul setelah program canting beras ini berjalan? Alhamdulillah dampaknya sangat positif dan antusias bagi masyarakat di wilayah puskesmas 23 ilir Biasanya itu kan di posyandu dulunya itu hanya 14 posyandu yang melakukan kegiatan sosialisasi Pemberian tambahan makanan pada balita Nah 14 posyandu itu hanya beberapa yang aktif Nah semenjak dilakukan kegiatan ini, inovasi ini Maka seluruh 14 posyandu di wilayah kerja kami melakukan kegiatan tersebut Dengan adanya penambahan makanan untuk balita, adanya vitamin A, adanya zat besi Pokoknya akan dilakukan sosialisasi tentang stunting Sehingga posyandu akan bekerja dengan baik Terus kunjungan rumah juga dilakukan dengan baik Jadi keunggulan program ini dibandingkan dengan program yang serupa Apakah? Kalau menurut kami untuk posyandu pasti semua puskesmas ada Baik di puskesmas di wilayah Palembang maupun di luar Palembang Tapi kalau menurut kami kunjungan rumah yang setiap bulannya itu Mungkin hanya beberapa puskesmas Sehingga itulah ujung tombak kami untuk melakukan terobosan inovasi tersebut Sehingga kita bisa menekan yang namanya penurunan stunting di wilayah kerja kami di puskesmas 23 iliar Jadi langsung door to door ya? Iya, jadi jemput bola ibu Jemput bola ya, wah bagus sekali ya Ini bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Kalau pada saat jemput bola apakah memang ada pemberitahuan sebelumnya? Atau langsung saja datang ke rumah-rumah? Awalnya itu pertama belum kami kasih pemberitahuan kepada ibu hamil atau pembalita Karena kami sempat pertama kali datang Biasanya kami tidak kasih tahu Masyarakatnya tidak ada di rumah Jadi kan kita istilahnya itu kecewa ya Nah karena dengan kejadian seperti itu Kami lakukan kegiatan ini untuk kerjasama sama promkes yang di wilayah kerja Yuk kita kalau misal mau turun Tolong kasih tahu sama balita-balita ataupun ibu hamil Bahwa petugas puskesmas baik dokter, petugas gizi dan gidannya akan turun ke rumah tersebut Jadi kan tidak ada miskomunikasi antara petugas kesehatan dengan yang kami akan kunjungi Iya, jadi bentuk pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah pada saat mengunjungi, membawa peralatan? Karena kan memang harus ada menimbang bayi, menimbang ibu hamil seperti itu atau gimana? Kalau sebelum kita turun biasanya ada persiapan terlebih dahulu Yang pastinya surat izin dulu, surat turun tugas dari Kepala Puskesmas 23 Ilir Terus yang kedua pastinya alat-alat kayak tensi, termometer, timbangan Yang pastinya itu karena ini kita lebih mengarah ke stunting Makanya kami akan membawa makanan tambahan Seperti biskuit balita sama biskuit untuk ibu hamil Seperti itu biasanya kami bawa Seperti vitamin dan biskuit-biskuit itu Apakah diberi secara gratis kepada yang dikunjungi atau mereka harus membeli atau seperti apa? Alhamdulillah kan kita ada dana BOK kayak gitu Jadi untuk makanan pendamping balita maupun ibu hamil itu sudah ada Dananya itu sudah ada diberikan dari dinas kesehatan Sehingga kita kasihnya cuma-cuma secara gratis Biasanya itu di rumah susun kan agak Pemikirannya itu masih, oh nanti bayar Nanti kami datang ke rumahnya, ah nanti gak gratis Nah mungkin pemikiran mereka sering menolak kami datang Karena pemikiran akan bayar Padahal sebenarnya kami datang itu secara sukarela dan secara gratis Apa yang dilakukan oleh kami Jadi pemirsa di rumah dan sahabat inovasi Puskesmas 23 Ilir Menggunakan program canting beras itu gratis Jadi pada saat dokter datang ke kunjungan ke rumah-rumah Jangan ditutup pintunya Jadi silahkan langsung berkoordinasi dengan dokter yang ada di Puskesmas 23 Ilir Seperti itu Bu Teria ya Bagus sekali Bu Teria ini ya Inovasinya sangat luar biasa Ini bukan hanya kami saja kok Bu Sebenarnya semuanya tim kayak gitu Seluruh Puskesmas 23 Ilir Apakah program canting beras ini diadopsi ke tempat lain? Apakah ada sudah yang mereplikanya? Kalau untuk mereplikasikannya atau diadoptasi ke yang lain Pastinya harus ada kanji banding kayak gitu kan Bu Cuman untuk kegiatannya mungkin semua Puskesmas sudah menjalani Cuman beda tentang konsep dan pengertiannya saja sebenarnya Seperti itu ya Mungkin semua Puskesmas sudah mulai menggunakan program Seperti canting beras ini ya Untuk terjun langsung ke masyarakat door to door juga Bu ya Karena agak susah masyarakat masih awam Agak kurang mengerti mengenai pentingnya Kesehatan balita dan kandungannya Bu ya Ibu hamil Apakah program canting beras ini sudah relevan dilaksanakan? Maksudnya sudah ada lembaga yang mensurvei secara Baik itu internal apapun eksternal seperti itu Seperti APP itu ya? Kalau dari internal apapun eksternal biasanya kita kerjasama juga Bu Sama kecamatan, kerumahan Karena kan pada saat 2019 itu kan lagi gencar-gencarnya Palembang Untuk mengenai stunting Maka kalau kita hanya kerjasama untuk tenaga kesehatan tidak akan mungkin Karena kan masyarakat harus ada Istilahnya itu tokoh yang harus diayomi Sehingga kan harus kerjasama juga sama kecamatan yang lain-lainnya Jadi banyak yang harus diikutsertakan dalam program ini ya dokter Baik dokter Selama menjalankan program canting beras ini apakah terkendala atau ada hambatan? Kalau untuk terkendalanya itu Untuk tim kami di Puska 23 Ilir tidak ada hambatan Hanya masyarakat saja Yang masih belum memahami Apa sih kegiatan kami lakukan Canting beras ini Karena masyarakat masih Berpikiran Kalau ada orang yang datang itu akan bayar Kalau ada orang yang datang ke rumah itu Pasti akan menanyakan hal sesuatu yang membuat dia agak risih Tidak nyaman Jadi kalau hambatannya sih Pemikiran masyarakat yang masih kurang memahami Tentang kegiatan kami ini sebenarnya Mungkin perlu dilakukan sosialisasi Mungkin dalam bentuk brosur Atau ya leaflet-leaflet yang disebarkan ke rumah-rumah penduduk Seperti itu Tapi karena pandemi kemarin kan agak stagnan kayak gitu Kegiatan ini Cuman karena kita punya inovasi yang lain Kayak nanti kan sebelumnya nanti ada telekomunikasi seperti itu Jadi biasanya kami akan join sama Promkes Untuk Ayo siapa yang punya nomor HP Ibu hamil yang punya balita Jadi kita bisa join di grup Kayak gitu Iya mungkin masuk dalam grup kan Pada saat program itu akan berjalan Bisa di Dikasih tahu Pemberitahuannya melalui WA Group gitu WA Group Jadi mereka tidak susah mengambil Makanan pendampingnya Iya betul sekali Luar biasa inovasinya dokter Oke selanjutnya Apa sih harapan kedepannya untuk program Canting beras ini Harapannya yang pastinya Kami berharap Masyarakat di sekitar wilayah Puskesmas 23 Ilir Baik di rumah susun maupun di hak layak Untuk memberi asupan gizi bagi anak-anaknya Sedini mungkin Sebaiknya pada saat kehamilan Di semester pertama Dari 0 sampai 9 bulan Itu kan sangat penting Seribu hari pertama kehamilan Iya betul sekali Nah pada saat itulah Kami berharap Ibu Ini khususnya ibu-ibu Untuk mengatur dan memberikan Asupan nutrisi yang lebih baik lagi Sehingga memberikan Masa depan anak-anak Yang lebih cerdas Inovasi Dan yang pastinya Membuat negara Indonesia ini Jadi lebih baik lagi Wah luar biasa Bagus sekali inovasinya Dokter Teria Baik ibu terima kasih Sangat menginspirasi pemirsa di rumah Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya dokter Iya dengan terobosan-terobosan yang terbarunya lagi Baik Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami Dokter Teria Semoga menginspirasi pemirsa di rumah Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Dan terobosan-terobosan terbarunya lagi Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Wali Kota-Kota Palembang Dan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dan juga kami ucapkan kepada Kepala Puskesmas 23 Ilir Yang sudah mengaspesiasi inovasi kami Sehingga inovasi kami ini berjalan dengan baik Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Lidbangda Sudah mengundang kami dalam acara ini Semoga inovasi kami akan berjalan dengan baik Dan kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa dengan adanya inovasi canting beras Care stunting bersama atasi stunting di Puskesmas 23 Ilir Palembang Yaitu adanya peningkatan kesadaran ibu tentang pentingnya memperhatikan gizi Untuk tumbuh kembang anak yang dimulai sejak dalam kandungan Sehingga perkembangan calon bayi pun dapat terpantau dengan baik Dan dengan terbentuknya anak yang ideal dan bebas stunting Maka tingkat percaya diri anak akan meningkat Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah, peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Demikian pemirsa, salam inovasi